Halo, selamat pagi, siang, sore, sobat ngelik dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Nah, jadi aku Putihara Ramina Indriani sebagai perwakilan kelompok 2 Paralel 2 Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan di sini aku nggak sendiri, ada teman-teman aku, ada Fauzi, ada Feoni, ada Isnania, Irgi, Harits, April, dan juga Yoga. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang seru ditemani sama HRD Manager. Aku aja yang denger nih udah super-super excited ya. Langsung aja deh, aku serahin ke host kita yang cantik dan ganteng, Kak Feo dan Kak Fauzi. Dipersilahkan. Terima kasih banyak, ingin bangun. Agak tersanjung sedikit. Halo semuanya, sobat ngelik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya pada hari selasa ini? Kabarnya tadi habis mutek mikroekonomi nggak, Kak Feo? Betul, kalau kita nih sebagai host tadi, kebetulan habis melaksanakan untuk tes teori mikroekonomi. Dan jujur, tadinya aku merasa suntuk nih setelah ujian. Tapi setelah ingat kita bakal ngakuin podcast dengan narasumber yang profesional, aku jadi balik lagi nih excited. Bener banget nih, apalagi kita sudah bersama-sama dan bersama-sama untuk kita. Kembali lagi sama kita di... Ngopi Podcast. Ngobrol-ngobrolin kirasi bersama aku. Ngobrol-ngobrolin bersama dengan aku. Pernyokta, IPP University, 59. Nah, coba tulis semuanya di episode kali ini kita bakal bongkar-bongkar berbagi cerita sama Pak Feo yang berulian seperti sekiranya. Kira-kira, kenapa nih, Pak Feo? Oke, kita selalu dulu aja kali ya nih, Mas. Jadi kita bakal ngebahas tentang topik karier manajemen yang merupakan salah satu topik dari mata kuliah manajemen sumber daya dan manusia yang pastinya sangat berarti bagi kita mahasiswa Departemen Manajemen. Bener banget nih, daripada menjual malamannya, apalagi di rumah manajemen ini sudah hajir, ngerasumber yang kami cerita kita yang sangat keren tentunya. Allah selamat pagi, jalan siang, Pak Bisma. Oke, selamat siang. Bagaimana kabar-kabar pada siang hari ini kalau di Bogoran? Alhamdulillah, baik. Saat kebetulan di Kerawang, cuacanya lagi lumayan panas ya, 37 derajat. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke obrolannya, mungkin boleh nih, Pak, untuk sharing-sharing kira-kira kesibukan apa sih yang sedang berhadapi? Biasa ya kalau di hari, operasional sehari-hari mulai dari recruitment, terus administrasi, perhitungan benefit karyawan, dan kebetulan ada perundingan kerjasama juga sama pihak rumah sakit. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan ketengan agak kerjaan lah yang paling repot. Itu aja sih. Tapi, fun, selama masih bisa berjalan dengan baik? Berarti kesibukan saat ini tentunya masih berkaitan dengan ketengan agak kerjaan ya, Pak. Betul, karena emang kan kerjaannya di HRD. Jadi kalau di ketengan agak kerjaan. Nah, langsung saja nih, Pak, untuk memulai obrolan kita, mungkin yang pertama nih yang perlu kita tahu sama-sama tentang topik HR, kira-kira kalau dari Bapak sendiri apa sih yang menjadi tujuan Bapak berkarir di bidang HR dan juga bagaimana Bapak melakukan hal-hal untuk mencapai tujuan tersebut? Oke. Pertama kali saya bergabung di dunia HR itu di tahun 2010 lah ya, 2010. Tetapi kalau ditanya tentang kapan saya mulai kerja, saya mulai dari tahun 1997. Tetapi nggak langsung ke HR, karena terjun di dunia perhotelan saya awalnya itu dari front office. Jadi di 1997, lalu ya berkembang-berkembang-berkembang, akhir saya kebetulan ditantang untuk bagaimana misalkan kalau kamu pindah ke HR, karena kebetulan saya orangnya suka berhubungan dengan sesama manusia, saya suka ngobrol, suka menjalin hubungan, dan kebetulan saya suka coaching. Saya suka mentoring, saya suka mentoring, dan saya kebetulan waktu itu jadi master facilitator. Awal bergabung ke dunia HR itu apa ya, kayak awal-awalnya itu penuh efori ya, tapi ternyata HR itu nggak segampang kayak apa yang kita pikirkan. Ternyata HR itu ternyata kalau dilihat dari tahapan-tahapannya, ternyata punya KPI-KPI tersendiri, punya target, punya timeline, punya ada namanya itu, apa yang akan di-planningkan selama 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, sampai 1 tahun ke depan itu ada, namanya HR planning-nya itu udah ada, dalam bulanannya kita juga harus bikin namanya HR calendar, dan itu lumayan, terus lagi kita berhubungan dengan sesama department, dan itu saling berhubungan satu sama lain, belum lagi, kalau juga kita mencari the right man in the right place, it's about the recruitment, ya, jadi mencari talenta yang sesuai dengan patient-nya di tempat kerja, nah itu paling sulit, makanya dari ini kalian akan di-challenge lagi untuk bisa belajar mengenai tentang behavioral interview, jadi mulai mempelajari apa itu namanya papiko, stick tool-tool dalam merekrut karyawan, jadi banyak-banyak tool-tool untuk mencari talent-talent yang berbaik, itu challenging banget, karena ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang cuma bisa, ya, less than a year, ada juga malah sampai ada yang sampai 8 tahun di sini, sejak kita berdiri di sini di Kerawang 8 tahun, ada beberapa talent yang sampai bertahan sampai 8 tahun di sini, itu namanya loyalitasnya yang dikita cekkan, dan itu sangat luar biasa kalau menurut saya, sebuah prestasi lah bisa sampai 8 tahun, karena emang kita mencari seorang yang bisa loyal dalam satu-sepuluh perusahaan, itu sangat jarang, ya, dan itu, dan luar biasa, dan karir saya juga, awalnya saya sebagai seorang awal karir itu di 2000, eh, 97 itu sebagai seorang bellboy, lalu saya pindah ke HR itu tahun 2010, sebagai HR officer, sampai sekarang saya sudah HR manager, dalam, ini adalah perusahaan yang ke-8 bagi saya, ya, dari berbagai macam, apa namanya, properti ya, kebetulan saya nggak cuman di hotel, jadi dulu sempat di leisure, di golf course, dulu pernah di perusahaan, startup, pernah di retail juga pernah, dulu tahun 2014, 2019 sampai 2018, nah, akhirnya balik lagi ke hotel, karena ternyata challenging juga, dan ini daerah yang ke-7 juga, setelah saya sebelumnya ini di Palembang, terus selalu lari ke, di mutasi lagi ke, di Merkir Kerawang ini, ya, mengenal banyak-banyak orang, culture yang beda-beda, background yang beda-beda, behavior yang beda-beda, jadi kita sebagai seorang HR, kita bisa pilih-pilih, kalau kita berbicara dengan orang yang seperti A, kita harus bisa mengimbangin seperti A, ada orang yang seperti B, kita harus bisa mengimbangin seperti B, emotional intelligence juga sangat diperlukan, dalam sebuah HR, karena apa? HR adalah, pintu pertama dan pintu terakhir, yang tadi, temui oleh karyawan, ya, jadi dari awalnya dia masuk, ketemunya sama kita, begitu mereka selesai, ketemunya sama kita, HR bisa jadi seorang malaikat, pada saat memberikan mereka penghargaan, sebuah prestasi, tetapi HR juga bisa sebagai seorang hakim, yang menghakimi, apabila karyawan itu, melakukan kesalahan, jadi kita adalah executioner, jadi apa ya, orang yang mengeksekusi, kalau misalkan karyawan itu, melanggar sebuah aturan, nah itu, jadi kadang kita bisa menjadi fleksibel, kadang kita juga menjadi seorang yang, strict to the rule, nah itu, sebagai seorang HR, kadang bisa fleksibel, intinya dalam sebuah HR, kalian harus bisa, memilah-milih, kita dalam, ada, berada dalam kondisi apa, dan situasinya seperti apa, ada banyak aturan, terutama undang-undang, karena kita berpegangnya pada itu, apalagi sekarang, undang-undang cipta kerja, jadi polemik, ada yang setuju, ada yang tidak, ya, jadi ada beberapa, kelompok yang, mengatakan bahwa, CK ini, melanggar, ya kan, mengurangi benefit karyawan, tetapi kalau dari sisi perusahaan, ada yang setuju juga, ada yang enggak juga, karena apa, dari CK ini, ternyata, benefit yang harus dibayarkan oleh perusahaan, kekaryawan itu, besar, ada yang setuju, ada yang enggak juga, jadi balik lagi sih, ke, ke persen-persennya, jadi emang, kelompok-kelompok yang enggak suka, pasti punya tujuan baik juga, untuk kita, tetapi, sebenarnya setuju, ya, karena emang itu yang terbaik lah, untuk, kita semua, intinya sih seperti itu, belajar, belajar, if you want to increase your soft skill, belajar, belajar, ya, karena sampai sekarang pun, saya masih tetap belajar, saya tetap training online, saya tetap, kalau misalkan ada datang, ada seminar apa, seminar apa, saya ikutin, karena, kalau kita cuma mengandalkan, dari ilmu yang ada di sekolah, atau apa, no, enggak akan, ya, karena, kalian belum, mendapat experience-nya, belum mendapat tantangannya, jadi, kalau kalian mendapat tantangan seperti ini, kalian harus belajarnya beda lagi, jadi untuk melengkapi, apa ya, apa itu, kompetensi, kompetensi yang ada, karena untuk menjadi seorang manajer, harus melengkapi, ada kompetensi, ya, kalau kata di, BNSP, 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 itu, kalian punya, level-level tersendiri, untuk bisa dilengkapi, skill-nya, mulai dari, rekrutmen, terus, behavior review-nya, terus ada, performance review-nya, segala macem lah, kalau nggak salah, itu ada 10 kompetensi, untuk jadi seorang manajer, ya, yang harus bisa dilengkapi, kalau mungkin dari staff-staff biasa, cuma ada, 1, 2, 3 aja, tetapi, penyebarannya lebih luas, karena, mereka mengerjakan operasional, tapi kalau menjadi manajer ya, kalau nggak salah, terakhir saya itu ikut sertifikasi kompetensi, tahun 2021, itu ada 10, ada 10 kompetensi yang harus bisa dilengkapi, nah, untuk bisa melengkapi 10 kompetensi itu, ya, belajar, belajar, ikut training ini, training itu, sertifikasi, jadi, kebetulan saya, sudah certified, certified human resource manager, sudah CHRM, lalu saya sudah certified dari BNSP, di tahun 2021 kemarin, nah, itu, untuk menjadi, kalian bisa increase, ya, itu kalian belajar, karena, awal saya gabung di HR, blank, belum tahu, namanya, ini apa, ini apa, procedurnya, aturannya seperti apa, ya, sampai akhirnya, kebetulan waktu itu, DTR HR saya, yang sekarang jadi general manager, di, MNC corporate, GMM resources-nya, MNC group, ya, itu, Bulinda Sedia Dharma, kalian bisa coba salin searching, nah, itu, soal saya ngajarin, bis, you have to do this, 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 ada training ini, kamu ikut, nah, dengan, kita punya mentor yang kuat, yang bisa nge-push kita, to the limit, itu, akan increase, soft skill kita, jadi, kita harus belajar sih, intinya, kalau kita mau naik, kita untuk menginik, kita harus belajar, dan jangan takut menerima tantangan, itu, itu, itu aja sih, usia, makin bertambah, ya kan, saya juga harus menemukan orang yang menggantikan saya, saya harus bisa ready, untuk menggantikan orang yang di atas saya, gitu, gitu, oke, berarti kalau bisa, saya ulang nih, untuk mendapatkan posisi Bapak yang saat itu, 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 dari tantangan yang, dari untuk Bapak hadapi ya, betul, untuk pindah nih, dari posisinya, untuk keluar dari zona nyaman, gitu istilahnya, betul, nah, selain itu, dengan, untuk pengembangannya, bahkan sampai saat ini, untuk Bapak sendiri, yang pengalaman yang sudah sangat jauh, sudah berpuluh-puluh tahun pun, masih mengikuti pelatihan, karena, kalau kunci dari Bapak itu, adalah belajar ya, iya, sekarang gini, kalau kita masukkan, pisau, nggak pernah di asah, cuma dipakai terus, tumbuh nggak? tumbuh, betul, jadi harus, harus di asah, harus di asah, yang Christian Ronaldo, di usia 37 tahun, masih tetap penjepak bola, sedangkan teman-temannya, yang dibawahnya 35 tahun, udah pensiun, intinya apa? Dia latihan, tiap hari, iya, melatih skillnya, kalau dari step-step itu tuh Pak, yang Bapak sampe ngerti tadi, akhirnya ada nggak sih Pak, kendala dalam, membangun karir dari Bapak sendiri? Kendala itu pasti ada, ya, karena di dunia kerja itu, ada kecocokan, dan kita kecocokan, ya kan, karena apa? Kalau di dunia industri, you cannot pick your boss, you can only pick, kerjaan ya, jadi kita, maupun posisi di mana, ya kita nggak bisa gota-gati, kita nggak bisa milih boss, ya kan, kita ditempatkan di satu perusahaan ini, jahat, bossnya bisa milih nggak? Nggak bisa, nggak bisa, karena udah ada, di situ, iya, so you cannot pick your boss, jadi, tapi kita bisa cuman, bisa milih perusahaannya kan, nah, kadang, kita berada dalam posisi yang tidak dengan boss yang tepat, jadi ada beberapa boss yang tidak satu dengan kita, karena kan kalau kita di ISR, kita ngomongin, kita selalu ber, apa namanya, melihat undang-undang, berdasarkan, jadi ada beberapa perusahaan, untuk mencapai revenue yang tinggi, akhirnya, menghilangkan beberapaan, jadi, yang harusnya bayar, ini tidak, dan harusnya dilengkapi, tapi tidak, karena dengan alasan, terlalu besar biayanya, nah, itu, kalau tidak sesuai dengan, apa namanya, dasar undang-undang yang ada, ya mau nggak mau, ya, itu adalah tantangan kalian, kalian siap-siap, akan berbenturan dengan, aparatur, penegak, penegak, penegakaturan, kalian siapin di situ, dan sering beberapa kali, saya sudah, bedak, kalau tidak ini, akhirnya dipanggil, tempat kejaksaan, yaudah, saya memang, saya nggak tahan, bedur, karena emang, udah, langsung, masuk ke ini, santren, yang beraturan, ya, yang masuk santren, bukan orang lain, beraturan, ya, 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 berarti kan, belanya memang, saatnya, diheng, kita berboh, sedang-saudara, tadi, yang terhubungan, apa-apa, atau, diheng, jadi, nah, itu, dari Bapak sendiri, karena, karena, dalamnya, sudah, 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 ada, sudah, agar, bisa, 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 iya eh eh gimana ya kalau aku bilang eh banyak hal sih sebenarnya yang manginya eh cukup inilah tapi ya kalau bisa nih kalau bisa nih kalau bisa if you take the challenge dengan pengalaman yang ada dan experience yang kamu dapat ya you have to ya apa namanya you have to save your heart first ya jadi pertama-tama kalau kita di akor ini yang harus diselamatkan itu hati kita kenapa kalau kita sudah berbenturan sering berbenturan apa-apa ada beberapa orang yang sudah tidak bisa apa menyelamatkan hati mereka karena terlalu sering di berbenturan maka dia tidak akan mau lagi kerja ada saya menemukan beberapa kasus itu talent yang terutama di operasional ya itu dia di kalau udah di komplain orang udah sudah dipaki-maki sama tamu dia langsung down mentalnya langsung habis ada kata mentalnya itu langsung drop nah besoknya nggak masuk nggak masuk-masuk akhirnya ada mengundurkan diri nah itu ya jadi kalau kita menghadapi itu yang pertama-tama ya harus selamatkan hati dulu kalau nggak sesuai kalau udah kita kerja nggak sesuai dengan sama dengan hati fine nah untuk pertanyaan ini pertanyaan yang sangat penting kita untuk kita juga boleh dan juga sebagai pertanyaan penutup sesi podcast kali ini yaitu pertanyaan apa sih yang dicari oleh HRD di dunia pekerjaan saat ini kompetensi apa yang harus kita konjolkan atau kita kembangkan kompetensi oke kalau kita ngomongin kompetensi itu ada sepuluh ya kalau sebagai seorang HRM tetapi sebenarnya main poinnya ada empat sih main poinnya main poin HR itu ada empat recruitment training PTB peroteks employee benefit dan mentoring coaching itu ya empat itu yang penting oke jadi sebagai seorang HR kamu kalian harus ada empat ini ya tetapi untuk semua ini semua semua tergantung dari human relation gimana how is your human relation ya karena kalian HR ini berkembang ya mulai nah dari pertama itu personal ya ya kan lalu abis dari personal ya berubah lagi ke human nah dari human resource berubah lagi ke human capital nah sekarang lagi trending adalah human resource business partner nah ingat jadi ada beberapa perusahaan ada yang menggunakan resource business partner human resource ada kecil ini pakaiannya personal ya lalu kalau publiknya udah mulai besar ini jadi human resource tetapi ada juga perusahaan yang sudah cukup mapan pakai human capital ada lagi yang lebih bagus lagi for all that go international pakai human resource business partner nah human resource business partner jadi kalian gak cuman talking about human resource tetapi become business partner human resource jadi gimana caranya karena bisa menjual perusahaan kalian untuk mencari kandidat-kandidat untuk bisa bergabung makanya disubah human resource business partner jadi enggak cuman ngomongin berurusan dengan ketenaga kerjaan enggak ngomongin dengan orang tetapi we are talking about the business become business partner with the company nah tuh itu itu makin ini jadi semakin panjang semakin kesini semakin kesini perkembangan-perkembangan di human resource itu di apa di sumber daya manusia itu makin berkembang kita juga namanya apa namanya kita ada perkumpulannya para HRD manager punya perkumpulan jadi ada HRBP human resource Indonesia Indonesia ikatan human resource Indonesia ada nah kebetulan saya joinnya di asosiasi sumber daya manusia Indonesia untuk perhotelan jadi human resource hotel human resource manager association nah itu HRBP nah disitu kita saling ini saling bertukar pikiran nah untuk menjadi untuk naik ke level itu kalian harus kuatkan di 4 level ini 4 potensi ini human relation yaitu yang ini human resource it has to be friendly tetapi juga tegas jadi polite and prime nah karena kita berhubungan manusia dengan manusia kecuali udah masuk ke nah ini tantangan nih buat kalian nih di tahun 2026 nih akan AI bergerak hmm kalau udah AI bergerak kita gak berarti otomatis human nih namanya human nih akan berkurang jadi akan banyak dikerjakan sama robot nah kalau yang pekerjanya udah robot kira-kira HR HR masih diperlukan atau gak ini perkembangan loh ini perkembangan loh perkembangan ya kalau udah we are talking AI jadi Artificial Intelligence jadi nanti interview AI ya bisa gila yeah so this is the challenge that you are going to take in the channel jadi begitu kalian lulus dan berharapan dan ini dan sekarang tergantung dari kalian how are you melawan mereka Oke baik Pak Bismillah Oke sobat Muli dan Pak Bismillah Ternyata kita udah ngobrol-ngobrol Ternyata kita udah banyak banget ya Pak Waktu itu udah kita bicarakan Udah tadi Pak Bismillah udah masih Kita selalu mahasiswa Yang bakal berkarir Yang berkarir nih sobat Muli Yang berkarirnya kecar Dan dikasih banyak banget experience nih Sama-sama Senang sekali bisa Ngelihat calon-calon HR Manager Di masa depan Amin Kita juga jujur suatu kehormatan Bisa membuat podcast Abis main sudah berpengalaman tentunya dunia HR Ya kalau dikasih ya Mbak Fewa tadi obrolan Tepat pesanan dua Itu dari semua Bener Kalau aku udah sekarang nih bilang Obrolan daging Pak Karena sangat berkesan gitu Ya tugasnya kita yang para tua Untuk memberikan pengalaman Yang udah kita alami Nah tugasnya kita juga Untuk memberikan ilmu Karena ilmu kalau dibawa mati Jatuhnya mubazir ya Jadi dengan ilmu yang kita dapat Kita salurkan Kita berikan experience yang ada kita punya Kita berikan Kita sharing Ilmu yang kita jangan dipenjam Jangan disimpan Dibagi Karena itu adalah Sebuah Apa namanya Sebuah pengalaman Dan bisa menjadi ciasar Buat kita semua Ya kan Jadi sedekah Saya lebih senang sedekah ilmu Apa yang akan kalian hadapi di depan Itu pasti Nah itu Iya Nah kayak sabar boleh semuanya Mungkin sebelum kita menutup Perjalanan kita Dan aku disemakan Ada sesi Pembacaan kesimpulan Dan kita berikan Yaitu Ismany Sindi Boleh Boleh kepada Saudari Sindi Oke Jadi gitu ya Ternyata seru banget Dari tadi aku dengerin Podcast beserta informasi-informasi Yang udah diberikan Nah disini aku izin menyimpulkan ya Kalau Pak Bisma ini tentunya Sudah memiliki banyak pengalaman Di karirnya Dan sudah pasti sangat matang Nih kelihatannya udah matang banget kan Dia ada pengecahan masalahnya Terus dia udah ngatasin kendala Dari pekerjaan sama dirinya sendiri Dimulai dari memilih perusahaan yang tepat Terus tadi juga udah pindah-pindah Ada pengalaman dari retail Balik lagi ke perhotelan Sampai stay Sampai sekarang ini Terus dia juga Ketik-ketik pelatihan Misalnya seminar Bahkan aku tadi dengerin Dia tuh having fun banget Sama pekerjaan sendiri Disitu tuh bener-bener kunci ya Having fun sama pekerjaan Nah Aku mau menyimpulkan juga nih Kalau karir Pak Bisma ini kan udah matang Udah sangat matang Tapi belum Sampai ke Ke final gitu Karena kalau disini kan Finalnya itu adalah retirement Seorang sudah puas dengan pekerjaan Nama kaderita Nah disini tuh masih ada ruang Pak Bisma ini masih semangat Untuk meningkatkan kualitasnya sendiri Gitu di karirnya Nah berarti dia masuk ke tahap Middle career gitu Di middle stage Patut dia apresiasi banget sih Sumpah seru banget tadi Aku dengerinnya Boleh Cukup sekian sih kesimpulannya Aku balikin ke host juga Oke terima kasih Tepat-tepat sobat ngulik semuanya Sampai jumpa lagi Sama Kulurus-solusi Dengan anak bos PNYOKTA Dari IPB59 Bisa tanah resumber kita Yang sudah sangat profesional Di bidang human resource Yaitu Pak Bisma Sentosa Oke Aku kembalikan lagi Kepada Mubia Oke Tadi tuh seru banget ya Anggir caraannya Teman-teman sobat ngulik Jadi karena kita Udah ada di penghujung Podcast gitu ya Istilahnya udah seru-seruan Dapat ilmu yang daging banget Dari Pak Bisma Mungkin sekian Dari Kelompok 2 Paralel 2 Mata kuliah Manajemen Sumber daya manusia Jangan lupa komen, like, and subscribe Youtubenya kita Terus juga dengerin videonya kita Dadah semuanya Terima kasih untuk sobat ngulik Yang udah ngedengerin Nopi Podcast kali ini Dan jangan lupa Untuk tetap stay tune Di Ngobrol Penuh Inspirasi Selanjutnya Bye-bye